Oke cuy, balik lagi bersama gue disini Riz bahas, tapi sebelum itu kita intro Oke, di video hari ini cuy, gue mau ngebahas tentang video Yang saat ini gue lagi viral banget di media sosial Terutama di tiktok cuy ya Sebenernya ini video dan ini kejadiannya udah lumayan lama Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu cuy ya Tapi disini kembali viral lagi dan disini gue mau ngebahas Tapi lokasi dan tempatnya gue gak akan jelasin detainnya cuy ya Disini gue lebih akan menjelaskan tentang kronologi kejadiannya Dan seperti apa gitu loh ya Videonya gak bisa viral Oke langsung aja gue mau ke pembahasannya cuy Jadi disini cuy, gue mau menceritakan Ada suatu kejadian yang agak mengkripi juga Dan ini terjadi di salah satu kampus Disitu banyak banget orang yang berseliuran ya Gitu loh Tapi disini yang anehnya itu ada salah satu remaja Atau anak muda ya Dia tuh lagi jalan sendirian Dan tiba-tiba datangan 2 orang yang Gue gak tau permasalahan seperti apa Langsung nyerang si remaja ini Atau si laki-laki ini Sampai ini si laki-laki ini tersungkur gitu cuy ya Dan disini videonya itu Ya agak sedikit mengkripi dan gue gak akan tayangin fullnya Karena gue yakin ini gak perlu kita contoh Dan ini sedikit sensitif banget videonya ya gitu loh Cuma ya kita bisa ambil dari pelajaran video ini Bahwa sesuatu tindakan yang merudukan orang lain Dan diri kita sendiri itu sangat tidak dianjurkan cuy ya Dan gue gak tau apakah si korban ini selamat atau tidak Karena ini videonya udah lumayan lama juga Tapi kembali viral lagi Jadi buat teman-teman semua yang penasaran Ini kok bisa gak ada yang nolongin gitu loh Padahal disitu banyak banget orang ya Disitu kalau gue ada tuh banyak banget anak muda Ada yang perempuan adalah laki-laki Tapi disitu gak ada yang ngebanti dan gak ada yang nolongin Dan setelah kejadian tersebut Si pelaku ini langsung pergi gitu aja Dengan santainya gitu cuy ya Dengan lari-lari pelan gitu Dan si korban akhirnya tersungkur gitu Dan kelanjutan seperti apa Video ini selesai gitu aja cuy Jadi buat teman-teman semua yang penasaran Ini video apa ya Video tadi memang creepy banget Video-video kejadian yang gak perlu kita contoh Dan ini buat pelajaran kita semua bahwa Yang namanya tawuran Yang namanya ribut Yang namanya melakukan tindakan-tindakan seperti itu Itu tidak dianjurkan Yang ada rugi kedua belah pihak gitu loh ya Jadi buat kawan-kawan semua tadi Yang nanya detailnya dimana Lokasinya dimana Ini bukan masalah lokasinya Tapi disini kita bisa mengambil pelajaran dari Kejadian video tersebut cuy ya Mungkin segitu aja video gue Jangan lupa makanan cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!